Politisi Maruwarar Sirait memutuskan hengkang dari PDIP pada seni 15 Januari 2024 malam. Maruwarar menyusul sejumlah politisi lain yang keluar dari parpolnya di tengah hiruk-pikuk pemilu dan pilpres 2024. Keputusan ini sampaikan Maruwarar saat mengunjungi kantor DPP PDIP pada senin malam. Saat berpamitan, mantan ketua Taruna Merah Putih, organisasi sayap PDIP itu berterima kasih kepada ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri hingga sekjen PDIP Hasto Cristianto. Ia menyebut alasannya meninggalkan PDIP, salah satunya adalah mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo. Sebelum Maruwarar ada mantan politisi Gerindra Sandiaga Uno yang saat ini bergabung ke P3. Sandi resmi bergabung dengan partai berlambang Kak Baitu pada 14 Juni 2023. Sebelumnya Sandi bernaung di Gerindra sejak tahun 2015. Di Gerindra juga, Sandi meraih kemenangan di Pilkada DKI Jakarta 2017 dan menjadi wakil gubernur bersama Anies Baswedan. Setelahnya ia sempat mencoba peruntungan di Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto. Namun mereka kalah oleh pasangan Joko Yumaruf Amin. Saat ini, Sandi masih menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu ada juga nama mantan politisi PDIP Budiban Sujat Miko. Mantan aktivis pendiri Partai Rakyat Demokratik atau PRD pada tahun 1996 ini dipecat sebagai kader PDIP pada 24 Agustus 2023. Budiman dipecat lantara menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Padahal PDIP mengusung Ganjar Pranowo di kontestasi Pilpres. Hingga saat ini Budiman belum memutuskan parpol mana yang menjadi wadah perjalanan politiknya. Namun diketahui ia menjadi bagian dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Lalu ada pula mantan Bupati Purwakarta dua periode yakni Deddy Mulyadi yang memilih bergabung dengan Gerindra di pemilu 2024. Sebelumnya Deddy merupakan kader Partai Golkar. Bersama Partai Beringin ini pula, Deddy dua kali memenangkan Pilkada di Kabupaten Purwakarta. Sosok Prabowo disebut-sebut menjadi salah satu alasan Deddy pindah ke Gerindra. Terima kasih telah menonton!